Pemirsa calon Kapolri, Komjen Listio Sigit Prabowo, jalani fit and proper test di DPR pada Rabu Siang. Komjen Listio memaparkan sejumlah komitmen di depan Komisi 3 DPR jika terpilih. Di antaranya akan memberikan layanan secepat memesan pizza. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI hari ini, calon Kapolri, Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah komitmen apabila dirinya menjadi Kapolri. Di antaranya berjanji menjadikan Polri sebagai lembaga yang transparan dan meningkatkan soliditas TNI Polri. Jenderal Polisi Bintang 3 itu juga akan membuat sejumlah terobosan untuk mereformasi Polri. Upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza. Terkait dengan hal-hal seperti ini tentunya ke depan Polri tidak perlu mengaksakan bahwa ini harus diproses, tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian difonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih harif, dengan lebih bijaksana karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak kemudian bisa menerima, kenapa tidak kita selesaikan. Selain memberikan janji-janji di depan anggota DPR, Komjen Listio juga berkomitmen menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau disingkat presisi. Sementara itu Komisi 3 DPR akhirnya menyetujui Komjen Polisi Listio Sikit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Dari sembilan fraksi di Komisi 3 di DPR RI, semuanya menyetujui Bapak Menyetujui Pemberhentian Bapak Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri dan menyetujui Pengangkatan Kapolri Baru Bapak Irjen Komjen Polisi Listio Sikit Prabowo. Hasil keputusan Komisi 3 akan dibawa dalam rapat paripurna DPR terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim Liputan iNews melaporkan.